Setiap orang yang sudah memasuki usia puber pasti akan tumbuh bulu ketiak, dan akan terus tumbuh hingga dewasa. Fungsi dari bulu ketiak yaitu untuk melindungi ketiak dari kotoran, bakteri, bahkan juga dipercaya untuk mencegah resikokan kerpayudara. Rambut hitam dan memanjang yang ada di sekitar ketiak kita seringkali disebut sebagai bulu ketiak, dan bagi sebagian orang merasa terganggu dengan adanya bulu ini serta berniat untuk menghilangkannya. Bagi para perempuan yang mempunyai gaya pakaian modis, dengan model tanpa lengan maupun tank top pasti merasa tidak pede jika bertemu dengan orang lain. Bahkan juga bisa mengganggu orang di sekelilingmu apabila bulu ketiak menyebabkan bau yang tidak sedap. Dengan mencukur bulu ketiak menggunakan pisau cukur, akan menyebabkan kulit ketiak menjadi hitam dan gelap. Hal ini pasti menjadi mimpi buruk bagi para perempuan dengan gaya busana yang seksi. Cara ampuh dan mudah menghilangkan bulu ketiak menghilangkan atau merawat kebersihan bulu ketiak bukan hanya dilakukan oleh para perempuan dengan baju seksi saja. Perempuan dengan baju tertutup, bahkan lelaki pun harus memperhatikan kebersihan bagian tubuh yang tersembunyi ini. Karena ketiak yang bersih dan terawat merupakan idaman bagi semua orang. Kebiasaan menggunakan deodorantolon yang mengandung alkohol, akan menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit ketiak. Sehingga kulit ketiak menjadi iritasi dan warna kulit pun menjadi lebih gelap. Sel-sel kulit mati pada sekitar ketiak membuat warna kulit tidak cerah dan hitam. Di blog ini saya akan membagikan tips atau cara menghilangkan bulu ketiak dengan memanfaatkan bahan alami. Menggunakan bahan tradisional lebih mudah, murah dan sangat ampuh dalam membersihkan bulu ketiak. Sehingga bulu ketiak tidak cepat tumbuh, kulit menjadi halus dan putih merata, serta menghilangkan bau tidak sedap yang dikeluarkan dari ketiak itu sendiri. Silahkan simak tipsnya di bawah ini. Cara ampuh dan mudah menghilangkan bulu ketiak secara alami kunyit rempah-rempah yang biasa digunakan sebagai pewarna alami ini ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan tradisional untuk menghilangkan bulu ketiak secara efektif. Anti-inflamasi dalam kunyit mampu menghambat pertumbuhan rambut, serta sifat antibakteri pada kunyit dapat menghentikan pertumbuhan bulu ketiak hingga waktu lama. Siapkan beberapa kunyit sesuai dengan kebutuhan, cukup 1-2 saja, lalu haluskan menggunakan blender. Gunakan masker kunyit ini dan oleskan pada seluruh area ketiak. Dengan memanfaatkan kunyit, kulit ketiak menjadi cerah dan sehat. Cara ini bisa merontokkan bulu ketiak yang tidak terlalu lebat. Apabila sudah lebat kamu bisa mengkombinasikannya dengan tepung beras serta tepung terigu atau dengan gandum dan susu. Pepaya seperti yang sering saya bagikan di blog ini bahwa buah pepaya dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami bagi kesehatan kulit. Buah pepaya mampu mencegah pertumbuhan rambut serta mematahkan folikel pada rambut karena terkandung enzim aktif papain. Asam karbonat yang terkandung pada buah pepaya mampu mempercepat pengelupasan sel kulit mati pada ketiak. Siapkan kuarto buah pepaya yang masih berwarna hijau, tidak terlalu matang, kemudian haluskan memakai blender. Seperti pada kunyit di atas, gunakan masker pepaya ini di bagian seluruh ketiak. Ingat sebelum melakukan cara ini, bulu ketiak harus dicukur dulu. Dengan memakai pepaya dapat menghambat pertumbuhan bulu ketiak dan memutihkan mencegah kulit ketiak gelap dan hitam. Agar lebih maksimal kamu bisa menambahkannya dengan madu. Kuarto pepaya yang sudah halus dicampur dengan 2 sendok makan madu. Lalu aduk hingga merata dan oles pada kulit ketiak yang sudah dicukur. Kandungan vitamin C dan polifenol pada madu, mampu mencerahkan kulit. Bengkoang dalam merawat kesehatan kulit, bengkoang sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan baldeilotion. Pastinya bengkoang ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan bulu ketiak secara efektif. Parut 1 buah bengkoang, kemudian oleskan parutan tersebut pada ketiak yang sudah dicukur bulunya. Lemon buah yang biasa kita sebut dengan jeruk nipis ini bisa digunakan sebagai bahan alami menghilangkan bulu ketiak. Seperti yang sudah saya jelaskan pada artikel sebelumnya, bahwa lemon ini mampu menghilangkan flek dan noda pada kulit kita. Pertama cukur bulu ketiak kamu, kemudian potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Lalu oleskan lemon yang sudah dipotong tadi pada ketiak. Dengan jeruk nipis, bisa mencegah masalah ketiak hitam dan gelap. Gula bahan yang sering kita temukan di dapur dan digunakan sebagai pemanis makanan dan minuman ini, ternyata dapat dipakai untuk menghilangkan bulu ketiak secara alami. Gula mampu melakukan pengelupasan sel-sel kulit mati pada ketiak, dan juga menghilangkan flek hitam setelah kita mencukur bulu ketiak. Kita bisa menghilangkan bulu ketiak dengan memakai skrup gula. Campur gula dengan beberapa tetes air sehingga membentuk pasta. Lalu oleskan pasta tersebut pada kulit ketiak yang sudah dicukur. Itulah 5 cara ampuh menghilangkan bulu ketiak secara alami. Dengan bahan tradisional seperti di atas, dapat merawat dan menjaga kesehatan kulit ketiak kita. Beberapa juga mampu menghambat pertumbuhan rambut ketiak, dan mencegah kulit ketiak hitam ketika setelah dicukur. Jangan lupa ya setelah melakukan cara di atas, kamu harus membersihkannya dengan air. Jangan lupa ya setelah, kamu harus mencukur. Jangan lupa ya setelah, kamu harus mencukur. Terima kasih.